Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinus lahir sejak Stikus Muhammadiyah Pekajangan Pekawangan berdiri. Berdirinya Stikus Muhammadiyah Pekajangan merupakan penggabungan Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan dengan menambahkan Program Studi Sarjana Keperawatan dengan SK Pendiriannya SK Mendiknas RI No. 43-D-0-2005. Sedangkan berdirinya Program Profesinus dan SK Pendiriannya SK Mendiknas RI No. 253-E-0-2011. Kegiatan Pendidikan merupakan salah satu kegiatan catur Dharma yang telah ditetapkan, yaitu Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada saat ini kita akan sampaikan mengenai visi, misi, dan tujuan Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinus. Pertama, mengenai visi Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinus, yaitu menjadi Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinus yang unggul dalam asuhan keperawatan pada kasus non-communicable disease di tingkat nasional berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2029. Misinya, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan iman dan taqwa berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang keperawatan pada umumnya dan keunggulan asuhan keperawatan pada kasus non-communicable disease pada jinjang sarjana dan profesi berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan penelitian keunggulan program studi asuhan keperawatan pada kasus non-communicable disease serta publikasi sesuai pekembangan ilmu pengetahuan keperawatan terkini. Yang keempat adalah meningkatkan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian keunggulan program studi asuhan keperawatan non-communicable disease, perkembangan IPTEK keperawatan dan tanggung jawab sosial. Tujuan program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi NERS yang pertama adalah menghasilkan lulusan sarjana keperawatan dan NERS yang memiliki mili-milai al-Islam dan kemahadiyahan. Yang kedua menghasilkan lulusan sarjana keperawatan dan NERS yang memiliki keunggulan asuhan keperawatan non-communicable disease melalui pendidikan dan pengajaran berdasarkan keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai al-Islam. Yang ketiga adalah menghasilkan penelitian keperawatan dengan keunggulan program studi asuhan keperawatan pada kasus non-communicable disease serta publikasi sesuai dengan pekembangan ilmu pengetahuan terkini. Yang keempat meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian keperawatan dengan keunggulan program studi asuhan keperawatan pada kasus non-communicable disease, pekembangan IPTEC, dan tanggung jawab sosial. Demikianlah visi, misi, dan tujuan program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesines. Sejak berdirinya program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesines, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mengalami banyak perkembangan. Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen ke jenjang S2 maupun S3. Pendidikan yang ditempu dosen baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di perguruan tinggi ternama, penelitian yang menghasilkan hasil-hasil penelitian yang menjadi acuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nettie Mustitawati. Saya adalah Kepala Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesines periode tahun 2017-2018. Saya mengelola program studi bersama sekretaris program studi Bu Rita Duhartanti dan penjaminan mutu internal kodi Bu Wiwi Natalia. Untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan, saya melakukan beberapa rapat prodi. Di antaranya, rapat persiapan pembelajaran pada akhir semester sebelumnya, rapat persiapan pembelajaran praktek, rapat evaluasi pembelajaran, serta rapat-rapat persiapan kegiatan kebebasan akademik seperti seminar, kuliah umum, maupun pelatihan. Kegiatan rapat-rapat dilakukan di ruang kantor, program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesines. Selain itu, rapat juga dilakukan di ruang serba guna kampus 2, bila peserta tidak hanya dihadiri oleh pengelola dan dosen produs saja, namun rapat mengundang pihak-pihak lain seperti klinikal instruktur, stakeholder, dan sebagainya. Pada awal rapat yang kami selenggarakan, diawali dengan salam, doa, penyampaian visi, misi, tujuan, serta sasaran program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesines. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian agenda yang akan dibahas, penyampaian fenomena, situasi kondisi, dan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. Berbagai keputusan dapat disampaikan tindak lanjutnya kepada manajemen di tingkat sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, baik melalui wakas 1, 2, ataupun 3, sesuai dengan pokok bahasanya. Hasil-hasil rapat didokumentasikan sebagai bahan kajian pada saat menyusun rencana operasional Prodi di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesines menggunakan sarana-prasarana yang terus diupayakan kelengkapan dan kualitasnya agar dapat menghasilkan lulusan sesuai profil lulusan. Ada pun profil lulusan yaitu Care Provider, Communicator, Educator and Help Promoter, Manager, Panel Leader, and Recessor. Lulusan program studi ini telah banyak dihasilkan dan memenuhi kebutuhan perawat di tingkat serjana, di tingkat nasional, maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator mata kuliah Keperawatan Komunitas. Di sini saya mengampu bersama tim dosen yang memiliki keilmuan yang sama. Sebelum kami melakukan pembelajaran, kami mengadakan rapat dengan Kaprodi, Sekprodi, dan anggota tim dosen Keperawatan Komunitas, serta tim dosen Keperawatan Jiwa yang akan melakukan kegiatan praktek di komunitas. Tujuan dari rapat tersebut adalah membahas capaian pembelajaran mata kuliah dan pokok bahasan, baik teori, praktek, maupun praktek klinik. Selain membahas capaian dan pokok bahasan, kami juga membahas evaluasi pembelajaran di tahun sebelumnya. Hasil rapat kami harapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar, baik itu metode, media, maupun yang lainnya, sehingga ada perubahan menjadi lebih baik. Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas selalu mengembangkan diri dalam pelayanan akademik, penelitian, dan pengaklian kepada masyarakat. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka Pradi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas mengembangkan program. Pengembangan sumber daya manusia seutuhnya yang memiliki budaya ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan akademik yang unggul, memiliki keterampilan terhadap teknologi yang mumpuni, budaya saing global di era informasi, dan tetap memiliki karakter nasionalisme yang tinggi. Membangun intelektualitas kehidupan bangsa Indonesia, membangun peradaban berlandaskan kebudayaan positif, ilmu pengetahuan, dan seni. Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas memiliki ruang kuliah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kampus Pekajangan Jalan Raya Pekajangan No. 87 Pekalongan Kampus Ambu Kembang Jalan Raya Ambu Kembang No. 8 Pekalongan Ruang kuliah dilengkapi dengan meja dosen, kursi dosen, whiteboard, penghapus, kursi lipat mahasiswa, LCD, dan AC. Laboratorium di Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas terdiri dari Laboratorium Biomedic. Laboratorium Biomedic digunakan oleh mahasiswa untuk praktik anatomi dan praktik biomedic lainnya. Laboratorium Keperawatan terdiri dari Laboratorium Keperawatan Dasar. Laboratorium Keperawatan Dasar digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan dasar. Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan medikal bedah. Laboratorium Anak digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan anak. Laboratorium Keperawatan Maternitas digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan jiwa. Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan darurat. Laboratorium Keperawatan Komunitas digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan komunitas. Laboratorium Keperawatan Keluarga digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan keluarga. Laboratorium Keperawatan Gerontik Digunakan oleh mahasiswa untuk praktik keperawatan gerontik Laboratorium Manajemen Keperawatan Digunakan oleh mahasiswa untuk praktik manajemen keperawatan Ruang laboratorium dilengkapi prasarana berupa AC, tempat tidur pasien, meja troli, kursi, tempat cuci tangan, pantu manikin, bedset kabinet Terima kasih telah menonton! Ruang auditorium digunakan oleh program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas Untuk acara-acara kemahasiswaan dan kegiatan lainnya Ruang terbaguna digunakan oleh program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas Untuk kegiatan seminar, latihan, in-house training, atau workshop Ruang komputer based test Ruang komputer based test digunakan untuk ujian kompetensi keperawatan dan kegiatan komputer based test lainnya Perpustakaan Program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas telah memiliki ribuan judul buku Meliputi buku keperawatan, pengetahuan agama Islam, dan pengetahuan lainnya Dilengkapi pula oleh Digital Library Untuk akses perpustakaan tanpa batas Dengan literatur yang telah dimiliki Memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi Dengan sumber belajar yang memadai dalam memperoleh pengetahuan Kantor program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesinas Tertiri dari ruang dosen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rendra Setiawan Mahasiswa dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesinas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalungan Saya bergabung pada program studi ini tahun 2017 Dan termotivasi dengan keinginan sendiri Dan termotivasi ingin menjadi perawat Sarjana Keperawatan dan Profesi Pengajaran yang dilakukan diantaranya ada teori, praktik klinik, dan praktik laboratorium Untuk praktik klinik dan praktik laboratorium Kami dibimbing secara maksimal oleh dosen yang berkompeten di bidang keperawatan Sedangkan untuk pembelajaran praktik Dan sebelum pembelajaran, perkulian praktik dimulai Kami membentuk perangat kelas yang berisi ketua kelas Wakil ketua kelas, pendahara, dan sekretaris Serta seksi pendidikan atau SIPEN Seksi pendidikan dalam hal ini mempunyai peranan yang penting Karena seksi pendidikan mengontrak dosen 1-2 hari sebelum pembelajaran dilakukan Yang berisi tempat, waktu, pokok bahasan, dan media yang digunakan Sebelum memulai perkulian, kami diberikan RPS atau Rencana Pembelajaran Studi oleh dosen masing-masing Untuk melakukan apersepsi Mulai dari penilaian, tugas terstruktur, tugas kelompok, tugas individu, dan perkulian yang akan dilakukan oleh masing-masing dosen Serta sebelum memulai pembelajaran, kami selalu berdoa dan bertadarus 15 menit sebelum pembelajaran dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nurjana, mahasiswa semester akhir program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesional Pada akhir program ini, saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi Di dalam mata kuliah ini, saya diharuskan membuat proposal, melakukan penelitian, serta membuat hasil penelitian Di dalam skripsi yang saya buat, saya dibimbing oleh satu dosen pembimbing Bimbingan dimulai dari menentukan masalah penelitian, judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teori, kerangka konsep, serta metode penelitian Bimbingan dapat dilakukan baik secara langsung maupun via email Sebelum saya melakukan bimbingan, saya melakukan kontrak terlebih dahulu Kontrak terkait, yaitu mengenai waktu bimbingan, metode bimbingan, serta pokok pembahasan Saya mendapat arahan, mulai dari penulisan, metode penelitian, serta biostatistik Saya juga mendapat motivasi agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya secara tepat waktu Saya juga mendapatkan solusi ketika saya berada dalam kesulitan Selain itu juga, saya mendapat teguran ketika saya mulai bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas akhir saya Saya juga ditegur ketika saya memperbaiki tidak sesuai yang disarankan Duka-duka dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sudah saya lalui Namun, saya merasa puas ketika saya dinyatakan lulus pada saat ujian skripsi Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta kebahagiaan terhadap saya Sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya Tidak lupa, terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi Tidak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Yang telah memberikan pengarahan serta pertanyaan Sehingga saya dapat mengasah dan meningkatkan kepercayaan diri saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan pada akhirnya, saya dinyatakan lulus dengan nilai yang saya harapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaji Saya mahasiswa program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesional Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Dan saat ini saya masih semester 5 Sebagai mahasiswa, saya dibimbing oleh dosen pembimbing Dan dosen pembimbing saya adalah Ibu Dr. Nur Ijah Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan Bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing diantaranya registrasi akademik Dan pengajuan mata kuliah yang akan dijalankan Bimbingan berikutnya pada saat akan menghadapi mid semester Kemudian pada saat menghadapi semester dan setelah semesteran Dan bukan hanya itu saja, bimbingan juga dapat dilakukan ketika kita menghadapi masalah Baik itu masalah pribadi maupun masalah keluarga yang kita tidak dapat atasi sendiri Saya juga merasa puas apabila sudah melakukan pembahasan dengan dosen pembimbing saya Karena saya diberikan motivasi belajar dan diberikan pujian apabila saya mampu membagi waktu Mengatur waktu untuk belajar, kemudian mengatur waktu untuk berkumpul dengan teman-teman saya Serta diberikan pujian atas pencapaian nilai yang saya dapatkan Dan yang terpenting, saya mendapatkan arahan dari dosen pembimbing saya Apabila saya melakukan kesalahan ataupun perilaku yang kurang baik Dan semua itu dilihat dari etika, etiket, sopan santun, kedisiplinan, komunikasi, dan tanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nisa Omaroh Saya mahasiswa program studi sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mamediah Pekajahan Pekalongan Saya mulai pendidikan di Prodini pada tahun 2019 Saya termotivasi dari diri saya sendiri Dan saya ingin menjadi perawat lulusan sarjana profesi nurse Informasi yang saya dapat mengenai program studi ini Didapatkan dari alumni pendidikan sarjana keperawatan Dan pendidikan profesi nurse Informasi yang saya dapat mengenai program studi ini yaitu Program studi ini telah mencetak lulusan perawat Sinjang sarjana keperawatan profesi nurse Banyak lulusan dari sini yang menjadi perawat pelaksana Dan perawat manager di rumah sakit-rumah sakit Pekalongan Dan di tempat lainnya Program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse Terima kasih telah menonton!